Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, adik-adik yang terkasih, bolehkah saya bertanya? Sekali lagi ya, bolehkah saya bertanya? Boleh, baik, terima kasih. Hai, lega kali ini. Baik, begini, pertanyaan saya sederhana, jawabannya juga sederhana. Tapi kalau nanti saya bertanya, tolong jangan dijawab sederhana. Gitu bukan, ya. Tapi maksudnya gampang, ya. Begini, sekarang karena saya lihat sepertinya lebih banyak kaum hawa, ibu-ibu, dan adik-adik putri. Sekarang ibu-ibu dan adik-adik putri yang saya mau tanya, ya. Bapak-bapak dan kaum hawa, Adam, tenang dulu. Iya, baik. Ibu-ibu, adik-adik putri, ya kan. Kalau kita pergi ke pasar, kita pergi ke mana tadi? Atau pergi ke mal, atau pergi ke tempat umum lah, ya. Lalu, tiba-tiba, waktu kita sedang berjalan... Tess, tess. 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 Ah, iya. Baik. Waktu kita di pasar, iya kan. Waktu di pasar, ya. Waktu di pasar, atau di mal, atau di tempat mana aja yang rame begitu. Waktu kita jalan-jalan, tiba-tiba di depan kita ada seorang bapak tua, ya kan. Dia membawa minuman. Nah, dia membawa minuman. Kita ada di belakangnya. Tiba-tiba, bapak itu tergelincir. Ya kan. Tergelincir dan jatuh. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, ya. Dan yang putri, ya. Kita otomatis menolong apa tidak? Sekali lagi, kita otomatis menolong apa tidak? Bapak-bapak, jawaban ibu-ibu tadi benar 100%. Nilainya 100%. Maka tolong bapak-bapak dan yang putra-putra ini, tolong beri tepuk tangan dulu. Kurang kuat. Satu, dua, ya. Baik. Nah, ternyata jawaban benar, ya. Nah, sekarang jawaban ini membuat saya sebagai pastor bahagia dan senang. Mengapa? Karena ternyata ibu-ibu, bapak-bapak yang menjawab tadi, termasuk golongan perempuan-perempuan bijaksana. Yang membawa pelita dan juga membawa apa tadi? Minyak. Luar biasa. Saya kagum dengan pastor paroki. Namanya siapa pastor paroki di sini? Orang-orang ahri, ya teman saya, teman saya. Luar biasa. Pastor ahri bisa membuat umat di sini punya iman yang luar biasa. Dan hanya gadis-gadis yang bijaksanalah yang dikenal oleh Tuhan. Sudah? Baik. Karena kita semua mendapat nilai 100, maka mari kita beri tepuk tangan untuk kita sendiri. Iya. Bapak dan ibu, ternyata bapak yang jatuh tadi, yang kita tolong tadi, ternyata tadi malam dia baru saja melakukan KDRT. Dia baru saja memukul istrinya. Tolong, 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 tolong. Jawaban jangan berubah, jawaban jangan berubah. Tolong, tolong, tetap, 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 jawaban jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Iya. Nanti saya sedih. Jangan berubah, jangan berubah. Jangan berubah, ya jangan berubah. Tetap ditolong. Tetap ditolong. Puji Tuhan. Terima kasih Romo Ari. Waduh, ternyata betapa bahagianya orang dari Sumatera Utara bertemu dengan golongan gadis-gadis yang bijaksana. Terima kasih. Ih, Bapak yang tergelincir tadi, yang kita tolong tadi, ternyata Pak malamnya baru KDRT pukul istrinya. Karena ternyata siangnya dia memarahi anaknya. Ih, jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Tolong, tolong jangan berubah. Jawaban jangan berubah, jangan berubah. Jangan jadi bodoh, jangan jadi bodoh. Iya, pastur, kalau di Sumatera pastur ya. Pastur, tapi mau berubah jawaban ini. Mungkin ada dari kita mulai, rugi aku nolong. Tahu kau buat begitu, mampus-mampus lah kau. Tolong jangan berubah. Tunggu, tunggu, tunggu. Supaya jawaban kita tidak berubah, tolong tangan kiri. Tangan kiri ya, tangan kiri begini. Begini tangan kiri. Tangan kiri begini. Seolah-olah pegang pelita. Atau sulit. Kalau gitu tangan kanan lah, tangan kanan saja. Tangan kanan, tangan kanan pegang apa tadi? Pelita, lampu obor. Sebelah satu lagi, yang kiri pegang minyak. Tadi bapak yang kita tolong dengan sepontan itu, ternyata dia barusan KDRT. Dan siangnya dia baru saja memarahi anaknya. Sampai anaknya itu kejang-kejang. Nah coba tolong, yang jawabannya hampir berubah. Hampir berubah. Tolong. Tuangkan minyak. Sudah? Sudah menyala semua? Sudah menyala? Baik, terima kasih. Eh, ternyata bapak yang tadi tergelincir kita tolong, dia baru saja KDRT melakukan kekerasan pada istrinya, memarahi-marahi anaknya sampai anaknya kejang-kejang, dan ternyata paginya dia baru saja merampok. Tolong-tolong jangan berubah. Isi, isi, isi. Ayo, ayo, ayo. Isi, isi. Masih menyala? Masih menyala? Berarti bapak itu tetap kita tolong atau kita sumpai? Puji Tuhan. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu betapa bahagianya seorang pastor. Kalau melihat umatnya semua punya pelita, punya obor yang menyala. Tolong jangan lupa, jangan lupa minyaknya. Jangan lupa apanya? Minyaknya. Jangan lupa apanya? Minyaknya. Jangan lupa. Nah, maka ternyata, ternyata ini ya, dalam hidup ini yang persoalan itu bukan bapak ini jahat apa baik. Ternyata yang menjadi persoalan adalah kitanya. Kalau kita masih punya pelita yang bernyala dan minyak persediaan, ternyata apapun yang terjadi, orang ini membutuhkan pertolongan. Jadi mesti kita tolong. Maka, kalau minyaknya sudah habis, tolong bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau minyaknya sudah habis, tolonglah kita menyediakan waktu untuk retret. Untuk apa? Untuk retret. Supaya apa? Kita menambah minyak dengan sabri Tuhan. Pastor, kalau retret terlalu lama, berhari-hari, ya sudah lah. Kalau bapak-ibu tidak bersedia retret, rekoleksi saja. Iya kan? Setengah hari, dari pagi sampai sore. Ya, setengah hari ya. Untuk mengisi minyaknya tadi. Supaya kita kuat. Sehingga apapun siapapun orang itu, tetap kita tolong. Romo, kalau rekoleksi satu hari, setengah hari, lama juga Romo. Ya sudah lah. Kalau tidak mau, adorasi saja. Adorasi. 30 menit saja ya, 30 menit. Romo, susah adorasi. 5 menit sudah. Ya sudah lah. Kalau tidak mau adorasi, rosario. Ada alat-alat bantunya kan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu terbuji langkau di antara wanita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu terjualan terputar. Santa Maria penuh rahmat Tuhan setamu terjualan terputar. Santa Maria penuh rahmat Tuhan setamu terputar. Patungnya di sana, kita sudah ke sana. Ngelamun. Romo, sulit. Kalau pakai ini juga sulit. Ya sudah lah. Kalau semua itu sulit, ada satu cara yang mau saya bagikan kepada kita. Tolong jangan ada yang beralasan tidak mau lagi. Caranya adalah kita dimana saja, kapan saja kita ingat selalu nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus inilah seperti wanita tadi yang selalu bernyala pelitanya dan punya minyak. Sehingga dia mau, mana dia? Salibnya dimana? Oh ini dia. Ini salibnya ya. Jadi lihat, Yesus sama siapapun dia apa? Baik, bahkan dia mati untuk siapa saja. Maka masih ingat waktu Yesus disalib, Yesus bilang apa? Masih ingat waktu Yesus disalib, Yesus bilang apa? Apakah salahku padamu, pem-pem-pem-pem-hingga dikau pergi. Jadi banyak orang pergi meninggalkan Yesus pada saat itu. Maka, satu, supaya kita bisa selalu pelita kita menyala dan kita punya minyak. Tolong yang saya mau aja ini, tolong diingat baik-baik dan dilakukan dimana saja, kapan saja. Yaitu apa? Menyebut nama Tuhan Yesus berulang-ulang. Menyebut nama Tuhan Yesus bagaimana? Mari kita latih dulu disini supaya menjadi kebiasaan baru kita ya. Kebiasaan baru dan kebiasaan baik. Mari kita sebut nama Tuhan Yesus bersama-sama berulang-ulang. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Saya yakin dan percaya kita akan selalu mempunyai pelita yang hidup dan mempunyai minyaknya. Dan kita sebagai pribadi-pribadi yang bijaksana yang akan selalu dikenal oleh Allah. Maka saya akan berkata, bunga mawar, bunga kenanga. Warna-warni di dalam taman. Sungguh luar biasa iman umat paroki MKK. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. 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 Amin.